assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman sahabat petani sukses ketemu lagi untuk penyetekan kali ini teman teman kita akan melakukan penyetekan pohon ceri ya atau pohon sianci berbados ini dia udah berbuah teman teman ya dan ini tadi ada satu lagi rontok dari pohon yang udah berbuah ini bisa dilihat ini diminatin oleh pecinta bonsai ya teman teman jadi disini banyak juga teman teman ini yang meminatin ini cuman ini kita ada pesanan ya dari teman kita untuk dijadikan pertamanan di perkenturan bupati jadi ini akan kita buatkan untuk penyetekannya seperti ini aja teman teman ya dan ini dia udah pada berbunga ya nah ini bunganya udah sangat banyak sebenarnya sayang tapi yang gak apa-apa dan ini juga ada ya bunganya oke langsung aja nah ini kita rapikan aja ya teman teman ya kita rapikan nah jadi ini yang bekas potongan gunting tadi dia kan ini memar ya memar seperti ini jadi ini kita langsung aja kita rapikan ya kita rapikan sekalian aja kita sayap ya jadi teman teman kalau ingin cepat dia berhasil tumbuh akarnya kita harus oles dengan perangsang akar ya ya teman teman ya nah jadi perangsang akar nah sama yang kita gunakan ini dia jenisnya serbuk ya serbuk berwarna putih lalu kita campur dengan air ini yang udah kita campur dengan air kita seduh dengan air ya nah kita buat aja kental seperti pasta lalu kita oleskan aja langsung ini ya di watang yang udah kita saya tadi nah setelah itu teman teman kita tunggu aja beberapa menit biar obatnya meresap ya nah baru nanti kita bisa tanamkan ke media tanamnya oke teman teman kita lanjut dan ini gelas plastiknya bawahnya gak perlu kita kasih lubang karena media ini kita buat lembab aja ya nanti kalau kita kasih lubang tentunya media cepat mengering ya jadi ini lembab gak perlu kita kasih lubang dan dia yang saya katakan tadi ini ya udah mengering seperti ini teman teman nah jadi ini langsung aja bisa kita masukkan ya ke ini medianya seperti ini bismillah nah kita isi kembali 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 oke usahakan batang jangan sampai goyang-goyang ya teman-teman ya ini jangan sampai goyang oke nah ini jadi udah tinggal kita sungkup aja ya kita sungkup dengan menggunakan plastik oke teman-teman ya jadi udah setelah kita sungkup seperti ini tinggal kita letakkan aja di tempat yang teduh nggak perlu kita siram-siram nanti teman-teman ya kita biarkan aja karena dalam jangka waktu satu bulanan dia udah tumbuh akarnya kalau untuk pohon xianci ini ya jadi teman-teman harus sabar aja menunggunya jadi seperti ini ini yang udah berhasil ya ini udah sangat bagus ini akar udah sangat banyak dan ini memang batang kecil kita akan tunjukin gimana hasilnya nah ini akar ya nih teman-teman ini dari hasil penyetekan bisa teman-teman lihat ya nah akarnya udah pada tumbuh bagus seperti ini oke teman-teman ya semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sahabat pekan sukses yang ingin coba di rumah caranya tadi udah kita beritahu dari mulai awal sampai akhir ya jadi teman-teman silakan aja praktekan di rumah jadi jika teman-teman yang ingin tahu perangsa akar kami gunakan apa nah teman-teman bisa tanyakan nanti di kolom komentar gimana cara mendapatkannya dan merek apa yang kami pakai nah jadi bagi teman-teman juga yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe nya ya agar channel kami ini tetap berkembang nah jadi jika teman-teman suka dengan video kami ini ya teman-teman silakan like share dan komen oke sampai ketemu lagi saya ucapkan terima kasih dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh